Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabatani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Hussein Underscore UC Channel Dan tentunya saya sangat berharap Agar sahabatku semuanya tetap diberikan Kekuatan dan kesehatan Usaha lancar, rezeki lancar Serta selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa Dijauhkan kita dari berbagai macam Malapetaka, bala, bahaya, bencana Dari mana dan apapun juga Sehingga keluarga kita Tetap dalam keadaan Terlindungi dan terjaga serta aman Amin Dan juga masih dalam suasana Puasa bulan Ramadan Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa bulan Ramadan Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita Dapat diterima oleh Allah SWT Amin Nah sahabatani pada kesempatan kali ini Tema kita akan membahas tentang Bagaimana cara memaksimalkan buah pisang Pupuk apa yang terbaik Agar buah pisang yang kita hasilkan Dari segi kuantitasnya Kualitasnya Sehingga produktivitas Produksi buah pisang kita yang dihasilkan Akan lebih maksimal Nah sahabatani Dalam Memaksimalkan buah pisang Agar buah yang dihasilkan Akan lebih maksimal Tentu tidak lepas dari yang namanya Unsur hara Dan salah satu unsur hara Unsur hara yang sangat berperan Dalam pembentukan bunga buah Dan memperbaiki kualitas Daripada buah pisang kita Termasuk buah-buahan yang lain Tidak lepas Yaitu unsur hara kalium Nah dimana unsur hara kalium ini Adalah merupakan salah satu Unsur hara makrosekunder Ketiga yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Setelah nitrogen dan pospor Nah pemberian unsur hara kalium Yang tinggi Ini akan membantu Buah pisang kita Akan berbuah lebih maksimal Nah sahabat tani Sebelum kita membahas Pupuk apa Yang bisa sahabat tani gunakan Untuk memaksimalkan Daripada buah pisang kita Maka terlebih dahulu Disini saya akan membahas Tentang fungsi Atau manfaat Daripada unsur hara kalium Nah sahabat tani Ada pun manfaat Atau fungsi Daripada unsur hara kalium Pada tanaman kita Dimana yang pertama Yaitu membentuk Dan mengangkut karbon hidrat Kemudian yang kedua Sebagai katalisator Dalam pembentukan protein Yang ketiga Untuk menetralisir Reaksi dalam sel Terutama dari organik Kemudian yang keempat Menaikan pertumbuhan meristem Yang kelima Mengatur pergerakan stomata Yang keenam Memperkuat dan memperkokoh Tegaknya batang tanaman Agar tidak mudah roboh Yang ketujuh Mengaktifkan enzim Secara langsung Maupun tidak langsung Yang kesembilan Meningkatkan kadar karbon hidrat Dan gula dalam buah Kemudian yang kesembilan Membuat biji tanaman Akan menjadi lebih berisi Dan juga padat Yang kesepuluh Meningkatkan kualitas buah Karena bentuk Kadar Dan juga warna yang lebih baik Yang kesebelas Membuat tanaman Lebih tahan terhadap Serangan hama penyakit Yang kedua belas Membantu dan Membantu mempercepat Pertumbuhan akar Yang ketiga belas Juga agar bunga Buah tidak mudah rontok Yang keempat belas Mempercepat metabolisme Unsur hara nitrogen Itulah tadi Manfaat Atau fungsi Daripada Kandungan unsur hara Kalium Untuk kebutuhan Tanaman kita Sahabat Tani Nah sahabat Tani Dari berbagai fungsi Yang saya sebut tadi Maka Kesimpulannya Khususnya untuk tanaman pisang Hal yang dapat kita simpulkan Yang pertama Unsur hara kalium ini Mengandung Berperan Aktif Dalam hal Pengangkutan Hasil potosintesis Kemudian Karena berfungsi Dalam pembentukan bunga Buah dan biji Terkait dengan buah pisang kita Maka buah pisang kita Terutama bunga Atau jantung pisang kita Akan keluar lebih besar Dan juga panjang Tandan yang dihasilkan Juga akan lebih panjang Kemudian Jumlah sisir Dalam satu tandan Juga akan lebih banyak Serta Jumlah buah Dan besar Ataupun panjangnya buah Akan lebih Besar sahabat tani Kemudian Tanaman pisang kita Juga akan menjadi Lebih kokoh dan kuat Seiring dengan Tumbuh berkembangnya buah Yang semakin lama Akan semakin berat Maka Pohon pisang kita Akan mampu Menopang Daripada Beban atau beratnya buah Tadi Disamping itu pun juga Tanaman pisang kita Tidak akan mudah Terserang Hama penyakit Biasanya pada tanaman pisang ini Begitu pada saat berbuah Baru kelihatan Wujud asli penyakitnya Nah ini tentu akan sangat berugi Sahabat tani Dengan memberikan pupuk Yang mengandung unsur hara Kalium yang tinggi ini Akan membantu kita Agar tanaman pisang kita Akan tetap sehat Dan disamping itu pun Juga sahabat tani Dengan pemberian unsur hara kalium ini Juga tanaman Atau buah pisang kita Selain isinya Dagingnya akan Lebih Padat Tidak mudah Berair Atau juga Cita rasanya Juga akan lebih manis Jika kita menggunakan Pupuk Pupuk NPK NPK biasa Atau NPK Yang berimbang Sehingga sahabat tani Tidak perlu lagi Nanti ingin Buah pisangnya cepat besar Dengan cara Menggantungkan Atau mengikat Pupuk pada bagian Ujung Tandannya Dan ini tentu Akan memberikan efek Negatif bagi Kesehatan kita Karena pupuk tadi Akan terkonsentrasi Pada Area buah Atau tandannya Tadi Kemudian Juga ada Kalau kita ingin Buah pisang kita Lebih manis Dengan cara Mengikat Cairan garam Di bagian Apa Ujung tandannya Nah hal ini Tidak perlu kita lakukan Cukup kita fokus Kepada Pemberian Unsur hara kalium Kepada Pohon Daripada tanaman kita Itu sudah cukup Sahabat tani Nah Ada pun Pupuk yang bisa Sahabat tani gunakan Untuk memaksimalkan Atau pupuk yang mengandung Unsur hara kalium yang tinggi Yang dapat Sahabat tani Manfaatkan Di antaranya Seperti ini Sahabat tani Jadi ini ada KNO3 PN Tril Milik pak tani Ada juga yang KNO3 Kalium nitrat Milik DGW Dimana unsur haranya Ini mengandung Kaliumnya 45% Dan yang lebih tinggi lagi Ada Merauke MOP Kemudian Ada juga yang Pupuk KCL Yang juga Kandungannya lebih tinggi Yaitu 60% Nah Ipupuk ini Bisa sahabat tani Gunakan Untuk Melakukan Pempukan Di fase Pembuahan Nah sahabat tani Yang harus diperhatikan Dalam pemberian Unsur hara kalium Pada tanaman pisang kita Itu kita pastikan Yang pertama Kita harus memahami Memang usia pisang kita Berbuah Usia keberapa 5 bulan Ataupun usia 6 bulan Contoh Pisang kita Berbuah pada usia 6 bulan Maka pemberian Pupuk yang mengandung Kalium ini Kita berikan 1 bulan Sampai 1 bulan Setengah Sebelum Keluarnya jantung Jadi jangan sampai Keluarnya jantung Baru kita berikan Nah beda Dengan 1 bulan Sampai 1 bulan Setengah Sudah kita berikan Pupuk yang mengandung Kalium ini Akan beda hasilnya Maka berikanlah pada usia Pada 1 sampai 1 setengah bulan Sebelum Jantungnya keluar Nah kemudian Bicara dosis Sahabat Tani bisa memberikan 200 sampai 300 gram Per pohon Ya cukup Kita perkaraan Antara 2 sampai 3 genggam Segini Ya Sahabat Tani bisa kita berikan Secara melingkar Seperti yang saya Jelaskan pada video Sebelumnya Nah Karena tanaman pisang ini Juga sahabat Tani Biasanya kita pelihara Dalam 1 rumpun 2 sampai 3 Satu yang kita persiapkan Indukannya untuk berbuah Dan ada anakannya 2 Satu besar Satu kecil Nah kalau caranya seperti ini Biar sama-sama pertumbuhannya Biar di fase anakannya Di fase PGT Pertumbuhannya akan maksimal Dan juga Indukan yang kita persiapkan berbuah Juga maksimal buahnya Nah bisa kita kombinasikan Antara pupuk NPK berimbang Dengan pupuk yang mengandung Kalium tinggi Contoh Kalau pupuk yang Seperti ini Jadi ada beberapa jenis pupuk Yang bisa sahabat Tani Dapatkan di toko-toko pertanian terdekat Di antaranya Ada mutiara Ada memiliki DGW Milik Pak Tani Macam-macam Baik yang memiliki Grid fertilizer 16-16-16 Atau 17-17-17 Atau 15-15-15 Seperti pupuk NPK plus Nah pupuk-pupuk ini Di fase Pegeritatif Nah ini bisa sahabat Tani gabungkan Dengan pupuk tadi Yang kita sebutkan tadi Yang mengandung kalium tinggi Dengan perbandingan Satu banding satu Atau satu banding dua Nah nanti setelah kita campurkan Kita berikan Yang masing-masing tadi Dua sampai tiga genggam Untuk satu rumpunnya Itu sudah cukup sahabat Tani Nah ini yang harus kita perhatikan Dalam hal Pemberian pupuk Nah mudah-mudahan Bagi sahabat Tani Informasi ini Yang kebetulan juga banyak Sahabat Tani kita Yang mengalami masalah Terkait dengan Buah pisangnya Yang tidak bisa Tandanya tidak bisa panjang Bahkan jumlah sisirnya Juga sedikit Jadi cara kita Mencihasati Dengan memberi Kandungan Unsur hara kalium Yang lebih tinggi Atau tadi Agar Yang anakannya Bisa tumbuh maksimal Indukannya yang berbuah Tumbuh maksimal Dengan cara kita Gabungkan tadi Nah mudah-mudahan Sahabat Tani Informasi ini Bisa bermanfaat Dan terima kasih Atas segala perhatiannya Di samping itu juga Jangan lupa dukungannya Dengan menekan tombol like Dan subscribe Dan juga jangan lupa Aktifkan icon lonceng Notifikasinya Selamat berjumpa lagi Untuk konten berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua